Kecamatan Jatinegara keluar sebagai pemenang lomba masak bersama Sanek yang digelar Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Timur di Gedung Serbaguna Blok C Kantor Wali Kota Jakarta Timur. Posisi kedua diraih Kecamatan Plogadung dan disusul tempat ketiga Kecamatan Ciracas. Lomba dihadiri Ketua DWP Kota Administrasi Jakarta Timur di Anwar dan dibuka langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M. Anwar. Lomba diikuti perwakilan dari 10 kecamatan di Jakarta Timur. Wali Kota memberikan apresiasi kepada sponsor Sanek yang ikut berkolaborasi bersama DWP mendukung kegiatan lomba memasak. Terima kasih ucapkan seramat hari ibu yang ke-95 untuk DWP Jakarta Timur, PKK-nya, karena ibu adalah sumber inspirasi. Kita nggak bisa berdiri tanpa ibu. Semuanya yang mengajarkan kita, dari mulai kita dilahirkan, diajarin bicara, diajarin ahlak, budi pekerti adalah ibu yang pertama kali kita kenal. Tentunya hari ibu ini menginspirasi para ibu-ibu yang ada di Jakarta Timur untuk mengadakan event-event antara lain hari ini adalah Lomba Masak di 10 kecamatan. Nanti kita akan berikan apresiasi ibu-ibu yang memiliki inspirasi untuk wilayahnya 10 kecamatan tadi. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Sanek untuk mendukung kegiatan ini. Kolaborasi tentunya ini sangat diharapkan. Sesuai dengan arahan Pak APJ Gubernur, lakukan inovasi, pembinaan, pemberdayaan, tidak berorientasi pada PPD saja, tapi kita carikan CSR baik urban farming, lomba-lomba lainnya, sebuah pemberdaya masyarakat, agar masyarakat terperdayakan dan bisa hidup mandiri di Jakarta Timur. Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan.